tapi udah mulai ini ya mendung ya udah mulai mendung-mendung tapi ngapain disitu ya teh eh 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 kenapa ini salah sama kenapa itu habis nangis barusan nggak ada masalah masalah apa cuman cahaya-caahnya itu batalin nikah emang berapa lama lagi mau nikahnya seminggu lagi terus undangan udah buat kenapa itu bisa di-cancel bisa di-cancel utang main judi bukan udah ketebak ya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di cananya gua tentunya di cananya Egy motovlog dan di siang kali ini gua lagi sama Mangepul berdua seperti biasa tim kacrut makhluk lagi gak hadir karena dia lagi ada kesibukan mudik katanya oh ya gimana kabar kalian semua guys semoga kabar kalian baik-baik saja ya nah disini tuh gua seperti biasa sama Mangepul tuh mau explore jelajah lagi kuburan ini cuy ya gabut lah ya dirumah kan diem aja gitu kan tadi sih banyak lalu-lalang mobil ya mungkin pada kemakam ya di sini kan ada banyak makam muslim sama makam kristen gitu kan btw ini kalian pada mudik atau enggak nih guys kalau misalnya kalian ada yang mudik ayo di kolom komentar komen aja yang paling jauh kemana kalian mudik gitu kan kalau gua sih nanti tanggal 2 atau tanggal 3 lah gua mudik ya sambil ini aja sambil silaturahmi sama saudara-saudara kan ini sebenarnya luas banget guys kalau kalian main kesini tuh sangat luas banget gak tau berapa hektare nih nah ini yang untuk kesekian kalinya gua kesini teman-teman mungkin tahu nih jalan setapak ini guys di video-video yang udah-udah nih makamnya makam Cina ya tapi di sebelah sana juga ada makam muslim nanti kita lihat tapi makamnya makam korona guys nanti kita review anji review gila oke guys gua udah sampai nih tadi motor gua disimpan di sana tuh sama Mangepul eh Mangepul Mang Rudi nggak ikut ya guna-guncena mudik ya dia kita doang yang belum mudik ya nah ini yang teman-teman lihat kita untuk yang kesekian kalinya kesini ini makamnya cukup bagus-bagus nih guys tuh keren-keren yuk kemana mang kebawah ayo ayo jadi explore explore hari ini cuma berdua ya motor aman lah ya disana motor oke guys ini kita sambil jalan aja sama Mangepul nih berdua nih mungkin yang belum tahu yang belum pernah lihat di konten sebelumnya eh kalian baru lihat lah ya ini tadi tuh rame banget guys karena banyak yang yang apa namanya tuh banyak yang diarah diarah ke makam ada yang ke makam Corona disana sama makam yang Kristen yang kayak gini nih kayak gini cuy jadi gua sama Bro Epo kita sambil wajil aja hidantelusuri lagi karena gua kangen nih udah lama nggak explore kesini lagi cuy oke nah itu makam juga ini mungkin yang udah pernah tahu kalian tahu tempat ini ya gua sama otim kacut yang waktu itu T ya yang sama mengurutinya yang sesajam buah-buahan oh iya sekarang nggak ada ya nggak ada padahal tadi lagi gini apa jaman unsab dulu cuy ya oh ya kalau waktu itu mah kan ada ya mungkin sekarang banyak yang jaranya dari muslim Dulpitri udah dipotongin ya kok asli hah berani nggak apanya ya ayo kan kita waktu itu bertiga masa bertiga aja berani masa berdua nggak hmm oh santai santai itu udah mulai ini ya mendung ya udah mulai mendung-mendung apa itu siapa tahu masa siang-siang bolong tapi ngapain disitu ya eh eh kenapa 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 teh lagi ngapain di sini di arah nggak jawab tapi kenapa teh eh jangan-jangan kesitu kenapa teh nangis man nangis nggak tahu eh ini mah yang waktu itu gue masih ingat mukanya sini kira sini tenang kita ini mah yang waktu itu yang waktu itu yang tunang bicara masih ingat nggak mukanya bener nggak sih bener nggak sih takut salah lihat gue oh iya bener kenapakah yang nangis gitu kenapa teh ini perasaan ini yang waktu itu kan ketemu lagi di sini yang nggak bisa kekuburan nggak dia tuh nangis bisa ngobrol nggak bisa ngobrol oh bisa bisa waktu itu kenapa waktu itu kenapa nggak bisa bicara sakit sakit apa enggak waktu itu kenapa kita kan waktu terakhir nganterin sampai Indomart doang kan ya kok ke sini lagi ketemu lagi kenapa lagi ngapain di keburan perasaan ke keburan terus ya ada masalah kenapa itu lebih senang lagi ada masalah lagi ada masalah masalah apa bisa agak kencangan nggak kedenger asalnya mau nikah seminggu lagi cuman jalan-jalannya itu ngebatalin penikahan ah ngebatalin nikah emang berapa lama lagi mau nikahnya seminggu lagi terus undangan udah buat undangan hampir mau dibuat ah ah kenapa itu bisa di cancel bisa di bisa di cancel kenapa karena dia punya hutang gimana-mana hutang 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 apa sih biasanya main judi bukan iya wih udah ketebak ya karena gini bro temen-temen gua-gua ada yang kayak gitu kasusnya aduh gimana itu gimana gimana itu pusing gitu gimana lagi gitu kan nah terus barusan disini ngapain eh barusan ngapain disini lah bunuh diri kok bunuh diri sih jangan ngapain bunuh diri orang masih muda gini ya tapi kenapa ya tinggal cari lagi aja santai mungkin kalau cewek emang beda sih kita kan cowok ya bisa biasa-biasa aja kalau cewek kan sensitif kenapa emang tinggal cari lagi aja kenapa emang udah love bed gitu gimana hutangnya berapa sih iya maksudnya kisaran berapa bisa kok bisa sampai gagalin nikah gitu hancur punya uang gak enggak sampai segit sampai segitunya hutangnya iya karena kan itu jadi online oh jadi online apa sih jurni online-nya apa kayak kayak oh kayak mirip-mirip slot emang emang rusak situ emang ya kayak gitulah kalau udah kena slot mah pasti gak terus gimana sekarang mau gimana keluarganya emang dimana kok bisa ada lagi diara atau emang lagi pusing atau gimana sih yaudah ayo ikutnya sama kita ayo dibawa aja mau gak dia kata kucing gak mau kan kenalan dulu saya egi egi moto vlog emang kemarin siapa namanya renny oh renny lupa lagi gue namanya asli nah terakhir itu kan di indomart ya itu dijemput sama cowoknya enggak enggak oh itu yang yang gak jemput yang sekarang jadi ngebatal nikah bener-bener enggak 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 dijemput sama cowoknya iya maksudnya yang gak jemput itu yang sekarang jadi calon suaminya yang gak jemput di AT aduh gue bingung ya pokoknya yaudah ayo daripada dikuburan mau ikut oh iya gitu makanya gue takut ada penampakan lagi gitu maksudnya udahlah jangan nangis mau mau dianterin sama kita mau ikut ha gimana ditinggal sendirian disini cewek aduh ada-ada aja juga bukan ini napak itu napak misalnya aku nilain bukan ayo ayo antar aja bisa naiknya mau diangkat di depan di depan aja gue gak jadi gini gini kedua kalinya kita temuin orang ini dua kali dan terjadi dikuburan lagi dia emang simang kalau judi itu rusak banget ya gak iya itu sampai gagal nikah gitu gara-gara utang tadi utangnya ratusan juta katanya emang emang katanya keturunan saya ini dilihat dari mukanya sipit sih emang emang kayaknya orang berada kayak orang ada gitu ya soalnya calon cuaminya aja habis utangnya segitu gitu terus sekarang kabur si cowoknya si calon cuaminya hah tinggalin yaudah kita kita bang ngobrol dulu aja dimananya bebas sih kita tenangin dulu omong terani emang itu utangnya bisa sampai segitu kok hubungan hubungan kalian udah lama waktu dulu ada berapa tahun hubungannya 5 tahun 5 tahun guys gagal nikah cuman gara-gara main judi si calon suaminya gila kasihan banget ya emang sekarang judi itu lagi marat deh banyak temen-temen saya juga yang tumbang gitu amruk gara-gara ya utangnya dimana-mana bekas depo mungkin ini juga kejadian sama calon suaminya teteh ya gila ya oke guys nanti kita lanjut lagi guys oke skip dulu selamat menikmati